Wali Kota Gorontalo melepas dengan resmi kenderaan pengangkut bantuan bagi korban banjir bandang dan tanah longsor di Manado. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kota Gorontalo atas musibah banjir bandang dan tanah longsor, yang melanda warga Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara dilakukan melalui penyaluran bantuan berupa beras, pakaian layak pakai, dan paket sembako. Pejaluran bantuan ini ditandai dengan pelepasan dua unit kenderaan pengangkut yang dilepas langsung oleh Wali Kota Martin Taha di halaman rubah dinas Wali Kota Gorontalo. Terjadinya musibah bencana alam tidak dapat diprediksi, sehingga sebagai makhluk sosial harus saling tolong menolong bantu-membantu atar sesama sebagai bentuk kepedulian. Dalam pejaluran bantuan sosial ini, pemerintah Kota Gorontalo menyalurkan beras sebanyak 3 ton, mie instan 75 dos, dan sembako sebanyak 200 paket, yang berasal dari pemerintah Kota Gorontalo, Badan Amir Zakat Nasional Kota Gorontalo, ASN, komunitas, dan masyarakat umum. Dalam kehidupan kita sehari-hari terkait dengan musibah, tentunya kapan saja sulit untuk kita prediksi. Terutama musibah-musibah yang terjadi di luar kekuasaan manusia. Maka oleh karena itu, patut kita untuk saling pertama mengtengarkan. Yang kedua, jika sudah terjadi bencana, saling menolong-menolong, bantu-membantu. Karena itu sangat penting, mereka yang tertimpa musibah, pasti harta kekayaannya ludes, bahkan mungkin nyawapun melayan. 3, 2, 1, silam.